Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa pandemi COVID-19 tidak menghentikan langkah Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu untuk membenahi infrastruktur. Kali ini Hermanderu meresmikan sejumlah jembatan pembangunannya sempat mangkrak selama belasan tahun. Jembatan Ogan IV di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan, Komering, Ulu ini sempat mangkrak selama belasan tahun. Pembangunan jembatan dilanjutkan di masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu dan diresmikan pada 19 Januari kemarin. Jembatan diselesaikan menggunakan anggaran APBD Sumatera Selatan tahun 2019 dan 2020 dengan total anggaran Rp231 miliar. Masih di Kabupaten Oku, Hermanderu juga meresmikan satu jembatan lain yang sempat mangkrak yaitu jembatan Tanjung Kemala di Batu Raja Timur. Harapan kita setiap jembatan yang dibangun itu harus berdampak terhadap pendekatan sebuah wilayah. Satu. Kedua, dia harus menjadi jembatan yang menggerakkan wilayah tertentu yang selama ini kurang dijamah. Biasanya ini dibutuhkan oleh masyarakat yang produktif. Nah Kabupaten Oku ini masyarakatnya sangat produktif, tapi kan tidak mungkin masyarakat berdaya membuat jembatan yang puluhan miliar, bahkan ratusan miliar ini tanpa dijawab oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Oku, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, masyarakat, menyampaikan dengan saya, maka alokasi pendanaan provinsi setelah dua tahun APBD berjalan di era saya, saya fokuskan di infrastruktur. Sementara itu di Kabupaten Oku Timur, Hermanderu meresmikan jembatan Pandan Agung, Kecamatan Madang, Suku II. Jembatan sepanjang 23,6 meter ini menghubungkan kampung hulu dan hilir desa Pandan. Pembangunan jembatan ini menggunakan APBD sebesar 9,8 miliar rupiah. Dengan diresmikannya jembatan, Hermanderu berharap memudahkan mobilitas masyarakat dan menunjang kegiatan perekonomian. Ini diawali dari 2004, jadi sejarah yang panjang, hampir 16 tahun baru selesai. Alhamdulillah pada hari ini, sejak pemerintahan Bapak Gubernur Hermanderu bisa terwujud jembat ini, sehingga bisa kita saksikan sekarang ini. Dan kami sebagai pemerintah desa dan sekaligus memwakili masyarakat desa Batamaru mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati yang telah menyelesaikan proyek ini, sehingga masyarakat desa Lubatangbaru bisa menikmati, bisa memberikan kontribusi untuk roda ekonomi di desa kami. Bapak Haji Hermanderu selaku Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, ucapkan terima kasih atas dibangunnya jembatan Komring yang letannya di desa Pananagung. Alhamdulillah, dan juga ucapan terima kasih juga kepada Bapak Gubernur, Bapak Haji Hermanderu, segala infrastruktur yang ada di Sumatera Selatan, kami lihat sudah banyak kemajuan. Pembangunan infrastruktur merupakan komitmen Hermanderu untuk menggerakkan perekonomian di setiap daerah, khususnya pelosok Sumatera Selatan. Hingga saat ini kewajiban pemerintah provinsi untuk perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, telah mencapai 95 persen. Dari Kabupaten Oku Timur dan Oku Sumatera Selatan, Tim Liputan Metro TV.